Kami memakai produk organik NASA telah lama. Ternak kami sehat, bobot bertambah, semakin menguntungkan. Ternak Karnasar Tercinta Kita ikuti bincang-bincang dengan Pak Sambia selaku pemilik Pertanakan Kambing Etawa ini, sehingga dapat menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita dalam mengembangkan budidaya Kambing Peranakan Etawa. Selamat pagi Pak Sambia. Ya, selamat pagi. Bisa dikenalkan dulu Pak, pada Fitra Nasar Nusantara dan nama Bapak dan alamat Bapak. Oh ya, ini saya itu kebetulan nama itu Pak Samja dengan alamat disini adalah Hanggring Duri Gertol Duri Sleman Sambia. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya sebagai kedua kelompok pernah Kambing Peranakan Etawa Mandiri. Populasinya ada berapa sekarang Pak? Populasi Peranakan Etawa, Kambing PE-nya? Ya, Kambing PE-nya yang sekarang yang masih ada di kandang ini terutama, itu keseluruhannya 26 itu berapa? 20, ya Pak. Kalau yang dewasa itu kan ada 11, kalau dengan 1 pejantan itu berarti ada 10 yang induan. 10 induan dan 1 pejantan. 1 pejantan. Untuk usia berapa itu Pak? Untuk yang... Ya, sekitar 2-3 tahunan. 2-3 tahun? Ya, ya. Kalau yang pejantannya tadi? Pejantannya sudah sampai sekarang itu umur 3,5. 3,5 tahun. Oh iya, kemudian yang remanjanya itu ada berapa Pak? Ya, ada 2, yang betulah tinggal ada 2, tadi kira-kira umur 10 sampai 1 tahun. 10 sampai 1 tahun. Kalau yang cempe, yang anak-anak? Yang cempe umur 1, ada yang 1 bulan, tapi ada yang 2 sampai 4 bulan. Oh iya. Kemudian dari pakan yang diberikan apa saja Pak? Pak pakan yang diberikan? Itu di sini itu di samping hijauan, tapi hanya sekedahnya hijauannya. Hidahnya sedikit. Tapi yang kami ditanggakan dengan makanan, makanan polar itu kulit gandum dan kulit kedilai. Kemudian produk yang sudah digunakan apa saja? Yang pernah sama saya gunakan ini terutama satu veterna, tetapi yang keduanya adalah dengan piosenasa, dan yang terakhir dengan hormonik. Ini menggunakan nasa sudah berapa bulan Pak? Ya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan, ya. Kalau berarti sampai 2 bulan ini sudah menghabiskan berapa saja Pak produknya dari nasa? Itu saya baru habis. Satu paket ini, itu bisa untuk 2 bulan. Kami kan juga promosi dengan kawan-kawan Tulu Cangit, bisa dilihat ini harganya berapa? 3, tapi kalau dibagi satu persatu masing-masing kambing, kan hanya tambahnya sedikit sekali. Cara penggunaan dari produk-produk nasa Pak? Ini ketiganya ini kita campur jadi satu. Itu seperti ini, satu botol. Setelah kita campur, nanti terus kita ambilkan. Jadi dicampurkan dalam satu botol? Iya, satu botol. Kita campurkan dalam satu botol. Setelah kita campurkan, itu setiap saya akan memberi komburan, itu kan satu tutup, Satu tutup ini kita berikan satu tempat keburan yang kira-kira untuk makanan kalau dewasa itu sekitar 3 sampai 4 ekor. Tiga sampai 4 ekor. Iya, itu untuk satu tutup. Tapi bagi cempe yang sekitar nomor 4 bulan itu ya bisa 6 sampai 8 cukup satu tutup ini. Perhari-harinya diberikan berapa kali Pak? Satu kali ya, waktunya? Kalau Pak Tengah nggak tahu, mungkin pagi mungkin. Kadang-kadang pagi kadang-kadang sore. Nah sekarang bagaimana Pak pengaruh setelah menggunakan produk-produk nasa air terhadap pertumbuhan, kesehatan dan juga mungkin dari segi kerincangan dari kambing-kambing PE termasuk keinduan sampai cempe, bagaimana Pak? Itu yang benar-benar kami rasakan. Yang pertama sudah kami beri ini, tadi keadaan kambing itu artinya dia makannya, makannya itu makan apa saja itu dia... Nafsu makan yang meningkat? Nafsu makan meningkat. Nafsu makan meningkat. Sehingga apa saja yang diberikan seperti daun-daunan kering pun dia juga lahap memakannya. Dengan demikian juga pertumbuhannya mau tidak mau karena makannya mudah, biasanya kan itu perkembangan badannya itu cepat. Di samping kesehatannya, kelincahan, itu juga memang bisa ditandalkan. Tadi kambing itu tidak istilah kelihatan, sakit-sakitan gitu loh. Sihat. Betul-betul sihat. Di samping itu kotorannya mungkin Bapak bisa, karena sekarang kan ada di legasi kandang, kan tidak berbau. Padahal sebelumnya itu keadaannya seperti baunya sudah enggak. Penuh terutama kalau kami. Tapi Alhamdulillah setelah saya menggunakan produk nasa ini, ada perkembangan yang baik Pak Iyam. Nah ini mungkin bisa dibandingkan antara yang Bapak yang sudah menggunakan produk nasa dengan teman peternak Bapak sendiri yang mungkin belum menggunakan produk nasa, apa Pak yang bisa dikemulian di Bapak ambil perbedaannya dari pengalaman Bapak dan juga pengalaman dari peternak Bapak yang belum menggunakan. Kenataannya itu pertama memang kambing itu makanya sulit itu jelas tidak semudah seperti yang menggunakan. Masa itu sehingga juga pengaruhnya seperti apa yang telah kami katakan tadi termasuk perkembangannya juga termasuk kesehatannya. Kenyataannya juga banyak yang kurang sehat lebih-lebih juga keadaan kambingnya pun juga kurang bagus. Nah dari pengalaman dari Pak Sambia tadi, mungkin pesan dan kesan Bapak kepada seluruh mitra nasa di sebuah Nusantara, kaitannya dengan peternakan kambing PE, peternakan Etawa yang Bapak sudah buluti sejak tahun 80 Pak ya. Silahkan Pak mungkin bisa disampaikan. Dengan adanya saya sebagai ketua, kalau di sini kan anggota saya itu hampir 80 kepala keluarga ya, kepala keluarga yang ada di kelompok. Selain yang ada masih di rumah-rumah masing-masing. Dengan menggunakan ini produk nasa, ini kan kenyataannya di samping memudahkan mencari makan dan kenyataannya sudah terbukti. Harapan kami semoga dari kawan-kawan kami dan seluruh pengguna nasa ini tetap mantap dalam penggunaan dan kita hancurkan untuk bisa menggunakan produk dari nasa ini. Karena kenyataannya saya sendiri yang sudah merasakan hasilnya daripada tenaga itu sendiri. Mungkin di sini ada teman dari Pak Sambia Pak ya, mungkin yang sudah melihat bagaimana Pak Sambia ini menggunakan produk nasa. Dan siapa Pak? Pak Winarto. Pak Winarto Pak ya. Juga pemiliki kambing kek di lokasi petangannya Pak ya. Iya. Mungkin dari kesan berapa Pak yang juga pernah mencoba Pak ya? Sudah pernah mencoba Pak? Sudah satu bulan ini saya pakai. Satu bulan pakai dari produk apa Pak yang digunakan? Nasa itu sama yang dipakai Pak Sambia itu. Ya tiga ini Pak ya? Sudah Viterna. Ya bisa disampaikan Pak, bagaimana dulu pertama kalinya Pak bisa menggunakan? Kalau saya pakai produk nasa itu, ya dulunya semua melihat itu punya Pak Sambia yang memberi makanan kami. Apa saja hijauan yang diberikan itu mau. Padahal kalau punya saya itu, kalau bukan ramban yang bagus-bagus nggak mau itu. Terus saya ikut mencoba itu. Ternyata hasilnya sekarang punya saya pun ikut. Lahap juga Pak ya. Lahap hijauan yang diberikan bisa habis. Bisa habis Pak ya. Sudah satu bulan Pak penggunaannya Pak ya? Satu bulan. Mau diberi kecilah pohon sampai kenyang kan nggak bagus. Tidak bisa mencerna itu. Terus saya mencari pengalaman pada Pak Sambia itu yang pakai ini produk dari NASA. Ada Viterna dan POC NASA dan Harmonic itu dijadikan satu. Saya ikut membeli itu dari produk NASA itu. Saya kasih itu tiga macam dari produk NASA itu. Akhirnya kampung saya itu bisa makan nafsu makannya bisa bagus. Diberi hijauan pun apa saja yang diberikan itu mau diberi komboran. Dan itu polar ada kulit kedelai itu. Juga nafsu. Juga nafsu. Makan dan akhirnya bisa gemuk yang setelah sampai akhir ini. Kambingnya kelihatan sehat dan keras itu. Dan katanya mau di. Ya pernah ada orang yang menawar sampai 10 juta. Sampai 10 juta. Dan kan sudah dijual? Belum. Belum di jual. Semoga ini bisa naik terus. Maya harganya Pak ya. Demikian mitra NASA. Bincang-bincang kami dengan Pak Sambiah dan Pak Minato Pak ya. Reporter Happy Kamerawan Adi melaporkan dari Turi Sleman. Salam NASA. Salam NASA. Salam NASA. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Silahko saja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.